Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Tukang Rumah Channel Kali ini Tukang Rumah Channel Mau berbagi cara pasang dudukan gerinda tangan Atau cara pasang stand gerinda tangan Seperti ini barangnya untuk tatakan atau dudukan gerinda Seperti ini Anda bisa membelinya di toko online Dengan harga yang tidak terlalu mahal Dan gerinda tangan ini sangat diperlukan saat kita memotong kayu Menggunakan mata potong kayu gerinda tangan seperti ini Atau circular saw Biasanya kita menggunakan gerinda untuk memotong kayu seperti ini Bisa juga untuk memotong papan bekas palet seperti ini Tentunya kalau tanpa menggunakan dudukan gerinda tangan akan membahayakan Kemudian selanjutnya disini di gerinda ini ditulis RPM-nya atau rotasi per menitnya 13.000 RPM Berarti untuk memotong kayu terlalu cepat akan membahayakan Kita perlu menggunakan dimer pengontrol kecepatan gerinda seperti ini Anda juga bisa membelinya di toko online dengan harga yang murah Anda juga bisa membelinya di toko elektronik Oke selanjutnya langsung kita akan memasangnya Dudukan gerinda ini akan dipasang dengan cover penutup atau cover pengaman gerinda tangan Nah ini sebab murnya atau bautnya tidak sama dengan stand gerindanya Jadi saya menggantinya dengan mur atau baut bawaan dari stand gerinda itu sendiri Langkah awal kita pasang dulu cover pengaman gerinda ini Kemudian selanjutnya kita buka dulu mur atau bautnya ini Baut stand gerindanya yang ada pegangannya plastik seperti ini Selanjutnya kita pasang bracket stand gerinda ini dulu ke cover pengaman gerindanya Kita buka dulu bautnya atau ini Kemudian dimasukkan dan dikencangkan seperti ini Selanjutnya dikencangkan menggunakan obeng bunga atau skrudreba Tonton videonya sampai habis Agar tidak gagal paham Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara like, subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya Agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua Setelah bautnya dikencangkan Selanjutnya kita pasang tapak atau dudukan stand gerinda ini Kita pasang seperti ini Sudah pas dengan bracket tadi Selanjutnya dipasang bautnya ini Setelah dikencangkan bautnya penampakannya jadi seperti ini Akan memegang kuat ke cover penutup atau pengaman gerinda ini Seperti ini Selanjutnya Kalau Anda merasa posisi gerinda ini kurang miring Bisa dinaik turunkan Atau benda yang kita mau potong tidak terlalu tebal Atau seperti triplek 5mm Anda tidak perlu mengeluarkan mata gerinda sampai habis Anda juga bisa menyesuaikan gerinda yang Anda punya Karena gerinda yang saya punya ini Saklar gerindanya berada tepat di bawah gerinda ini Ada juga gerinda yang model saklarnya ada di bagian belakang Tinggal menyesuaikan Kalau mengganggu saklar tentunya kita harus Disetel kembali agar kita bisa on off saklar dengan mudah Oke setelah kencang Selanjutnya kita akan memasang mata gerinda potong kayu atau sirkular ini Ke gerinda tangan ini Penampakannya seperti ini Selanjutnya kita akan memasang mata gerinda sirkular ini Posisikan mata gerinda seperti ini Jangan lupa pasang juga ring untuk mata gerindanya Seperti ini Dipasang di bagian tengahnya Agar mata gerinda tidak goyang atau tepat berada di tengah-tengah Kemudian dikencangkan mur gerindanya menggunakan kunci gerinda Seperti ini Mata gerinda pemotong kayu ini Kalau tidak menggunakan stand gerinda Bisa memotong kayu dengan ketebalan 3 cm Tapi kalau menggunakan stand Ini kurang lebih bisa memotong kayu sekitar 2 cm 6 mm Kurang lebih 2 cm 6 mm sampai 2 cm 7 mm Karena sudah dikurangi dengan ketebalan besi stand gerinda ini Jangan lupa juga untuk memasang pemegang gerinda Agar saat pemotongan kayu Kita bisa memegang gerinda dengan kuat Khusus untuk pemula yang masih belum tahu Anda juga bisa memasang mata gerinda potong kayu ini Tidak perlu menggunakan ring Sekarang saya akan mencoba mencabutnya Anda tidak perlu menggunakan ring mata gerinda ini Tentunya akan lebih simpel dan lebih mudah Anda hanya perlu mengambil tapak atau dudukan mata gerinda ini Kemudian dibalik seperti ini Ini sudah pas lubangnya dengan mata gerinda potong kayu Bagi pendapat saya tentunya cara seperti ini akan lebih mudah dan simpel Kita tanpa harus menggunakan ring mata gerinda Cukup seperti ini Dipasang terus dikencangkan saja Kencangkan mur mata gerinda ini sampai benar-benar kencang Menggunakan kunci agar tidak terjadi slip Nanti saat kita memotong kayu Selanjutnya Anda bisa menandai stand gerinda ini Seperti ini untuk lurusnya mata gerinda di bagian depan Anda bisa menandainya menggunakan kikir Ataupun Anda juga bisa menggunakan gergaji besi Dikasih coakan kecil seperti ini Agar memudahkan kita saat pemotongan kayu Hanya mengikuti panduan coakan ini saja sudah lurus tentunya Oke selanjutnya saya akan mencoba memotong kayu kaso dengan ketebalan 2,5 cm Saya akan garis dulu menggunakan siku agar mudah untuk memotong melihat garis sebagai panduan lurusnya Anda juga harus ingat untuk pemotongan kayu RPM gerinda ini tidak memerlukan sampai 13.000 Karena kalau RPM terlalu tinggi tentunya akan mengakibatkan panas yang berlebihan Dan mata gerinda akan cepat hitam Atau kayu pun akan bekasnya akan jadi seperti terbakar Oke kali ini saya akan menyetel dimer pengatur kecepatan gerinda ini Dengan cetelan separohnya Karena saya rasa dengan kecepatan separohnya dimer ini Tentunya tidak berbahaya untuk kita saat melakukan pemotongan kayu Karena kalau pemotongan kayu kecepatannya menggunakan 13.000 RPM Akan sangat membahayakan kita saat melakukan pemotongan kayu Oke selanjutnya saya akan mencoba memotong kayu bekas palet ini Dengan ketebalan 1,5 sampai 2 cm Oke saya kasih garis panduan dulu seperti ini Nah kita tinggal mengikuti coakan pada stand ginda yang kita sudah buat tadi Menggunakan gergaji besi atau kikir Oke hasilnya seperti ini tentunya tidak berbahaya untuk diri kita sendiri Oke cukup sekian dan terima kasih Semoga bermanfaat Selamat mencoba Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya Agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!